Taukah kamu dahulu ekstra Joss tak hanya untuk orang dewasa saja, namun ada juga ekstra Joss untuk anak-anak lewat produk Joss Kit, sayangnya minuman serbuk kesehatan untuk anak-anak ini sudah tak ada lagi di pasaran. Indomil pernah memiliki produk susu kotak dengan brand Indomil BioKids yang mengandung kolostrum, produk susu kotak tersebut tersedia dalam dua varian dan cukup lama bertahan di pasaran. Masih ingat dengan Klopp Crackers Coconut Milk, biskuit yang satu ini penerus dari produk klopp sebelumnya, ukuran biskuitnya tipis dan ada taburan gula di atasnya, sayangnya kini produknya telah hilang dari pasaran. Masih ingat dengan biskuit Trance, biskuit dari Indofood ini memiliki beberapa jenis yang pernah ada mulai dari Trance Sandwich yang memiliki beberapa varian rasa, lalu ada juga Trance Glyse yang memiliki dua varian rasa, sayang kini produknya sepertinya sudah tidak diproduksi lagi. Masih ingat dengan produk Nuoceana? Produk minuman air mineral dari ABC ini cukup unik karena berpadu dengan sea salt dan lemon, hadir sejak tahun 2016 dan bertahan cukup lama. Terakhir kali terlihat produk ini di tahun 2020. Sari wangi yang terkenal dengan produk teh celupnya keluar dari zona nyaman dengan merilis sari wangi milti, tersedia dalam dua varian rasa yang enak yaitu varian teh tarik dan varian rasa karamel, sayangnya kini produknya sepertinya sudah hilang dari pasaran. Tahun 2021 bulan Ramadan, Fanta merilis produk limited edition Fanta Coco Pandan di mana rasanya cukup unik dan berbeda dengan minuman bersoda serupa. Karena limited edition, produknya hanya bertahan sebentar saja. Masih ingat dengan produk Simba Tufis? Snack bantal isi coklat ini tersedia dalam kemasan kotak dan kemasan renceng, namun kini sudah tak diproduksi dan hilang dari pasaran. Susu Tumitrim hadir sebagai produk susu untuk kesehatan di tahun 90-an, produknya kini sudah tak ada lagi di pasaran. Tahukah kalian dengan produk yang satu ini? Mungkin tak banyak yang tahu bahwa dulu ada produk Nestle Milky Bar di pasaran Indonesia dan kini hanya tinggal cerita. Masih ingatkah kalian dengan permen alus? Permen rasa esteh dari Jack Angel ini ternyata punya varian rasa lain yaitu rasa karamel. Permennya gak kalah enak dengan bonti namun sayang kini sudah tak ada lagi di pasaran. Masih ingat dengan produk Simba Rainbow Hoops? Sereal rasa buah ini hadir di tahun 2015, namun sepertinya kini sudah tak diproduksi dan hilang dari pasaran. Sebelum dikenal sebagai Waffelo Cokoblas, dahulu namanya produk Roma Cokoblas yang rasanya jelas ada perbedaan di mana untuk segi rasa coklatnya lebih berasa karena di komposisi kakao masanya lebih banyak. Rasa Waffer Roma Cokoblas ini masih bisa ditemukan pada Waffer Roma Festive karena cita rasanya mirip dengan coklatnya yang lebih berasa. ABC merilis kopi tubruk ABC Now di tahun 2018. Kopi ABC yang satu ini merupakan kopi susu tubruk yang bisa diseduh dan larut dengan air panas dispenser. Sayangnya produk ABC Now ini tak bertahan lama di pasaran. Masih ingat dengan Gary Salwood Donut? Bentuknya bulat dengan pola anyaman berlapis coklat, sayangnya kini sudah tak ada lagi di pasaran untuk Gary Salwood Donutnya. Masih ingat dengan Waffer Zuper Keju? Waffer yang satu ini unik karena memadukan dua rasa yaitu keju dan coklat, kemudian produknya berubah menjadi dua varian yaitu varian keju coko dan keju susu. Sayangnya kini produknya sudah hilang dan hanya tersedia untuk pasaran luar negeri saja. Masih ingat dengan sneakers? Produk yang enak ini dulu ada di pasaran Indonesia. Namun kini keberadaannya sudah hilang dan hanya tersedia di luar negeri saja. Masih ingat dengan Tim Tam Red Velvet? Tim Tam yang satu ini merupakan biskuit rasa red velvet yang dibalut dengan coklat yang enak yang kini tak ada lagi di pasaran. Tak hanya itu saja, Tim Tam akhir-akhir ini pun sudah tak dijumpai lagi di mana-mana termasuk online. Jikapun ada itu pun produksi luar negeri. Jadi kemanakah Tim Tam yang dulu ada? Masih ingat dengan produk sampo Atalia? Sampo produksi dari OT ini merupakan sampo dengan aneka aroma buah. Sayang produknya sudah lama hilang dari pasaran. Masih ingat dengan minuman serbuk terobos? Minuman yang satu ini mirip ekstra joss namun dengan soda terpisah. Terakhir kali terlihat terobos untuk sodanya dicampur dalam satu kemasan. Nyam-nyam memiliki berbagai varian jenis. Namun tahukah kamu ada varian yang kini hilang di pasaran yaitu nyam-nyam oles yang rasanya lumayan enak. Masih ingat dengan produk minuman Sido Rame? Produk minuman rasa jeruk ini kalau tak salah namanya dulu Rame-Rame. Produknya sepertinya sudah hilang dan sayangnya minim jejak digital. Masih ingat dengan produk Oki Jelly Shake? Produk jeli kemasan botol ini hanya tersedia dalam satu rasa saja dan rasanya lumayan enak. Sayang kini sepertinya sudah hilang dari pasaran. Masih ingat dengan Fresti Green? Produk ini mengawali hadirnya Fresti yang dikenal sekarang ini. Dulu tersedia dalam kemasan botol kaca, botol plastik dan kemasan kotak. Di tahun 90-an, Yuppie pernah merilis permen dengan brand Pinky Pastilles yang ada sensasi dinginnya. Sayang kini sudah tak ada lagi di pasaran. Tahun 2018, Mayora merilis Torabica Kopi Susu Espresso. Di mana Kopi Susu ada topping Kopi Espresso yang terpisah. Sayangnya kini produknya sudah tak ada lagi di pasaran. Mungkin tak banyak yang tahu, Sari Roti pernah membuat roti isi daging dengan berbagai aneka rasa. Sayangnya kini produknya tak ada kabarnya lagi. Permen Yuppie Chili Gumi adalah permen Yuppie yang unik karena permen yang kenyal ini cita rasa pedas namun ada manis-manisnya. Namun sayang sepertinya kini sudah tidak diproduksi lagi. Masih ingat dengan produk biskuit pretzel lapis krim dari Jack & Jill, produk yang satu ini memiliki berbagai varian rasa, sayangnya kini sudah hilang dari pasaran. Varian Indomil yang satu ini hadir di tahun 2018. Indomil mangga adalah varian susu yang berpadu dengan buah mangga. Sayangnya Indomil mangga ini kini sudah tak ada lagi di pasaran. Masih ingat dengan es krim ice susu telur, es krim yang satu ini hadir khusus di masa covid melanda, es krim yang satu ini limited edition dan kini telah hilang dari pasaran. Masih ingat dengan joya susu telur, produk susu berpadu dengan telur ini memiliki beberapa varian rasa dan rasanya enak, sayangnya kini produknya telah hilang dari pasaran. Good Time Vitago merupakan biskuit sereal yang hadir di tahun 2020. Ada dua varian rasa yang ditawarkan yaitu varian banana dan varian coconut, sayangnya kini produknya sudah tak ada lagi di pasaran. Masih ingat dengan susu Nestle Ideal, susu yang terkenal dengan tagline andalan anak cekatan ini, memiliki dua varian rasa yaitu vanila dan coklat, tersedia dalam kemasan kotak dan kemasan renceng. Terakhir kali terlihat beredar produknya di tahun 2021. Masih ingat dengan wafer Nabati Maxi, wafer yang satu ini dulu ada dua rasa yaitu rasa green tea dan rasa hazelnut, wafer dan krimnya tebal serta rasanya enak, sayang kedua rasa tersebut hilang dari pasaran dan kini hanya ada Nabati Maxi Ricoco saja. Masih ingat dengan No Zuzu, produk perpaduan minuman susu dan juga madu ini tersedia dalam dua varian rasa yaitu rasa original dan rasa coklat, sayang produknya kini sudah tak ada lagi di pasaran. Mungkin tak banyak yang tahu bahwa Twix pernah ada di pasaran Indonesia, produk yang satu ini bahkan tersedia di minimarket yang terkenal, sayang produknya kini hilang dari pasaran Indonesia. Masih ingat dengan produk sirup ABC Markisa, produk yang satu ini hadir di tahun 90-an, sayangnya kini produknya sudah tak ada lagi dan hanya tinggal kenangan. Minuman ale-ale dari Wings Food ini memiliki banyak varian rasa dan sudah bertahan lama, namun tahukah kamu bahwa ada varian rasa ale-ale yang menghilang yaitu rasa Apple Fuji, mungkinkah sudah hilang dari pasaran? Citato yang satu ini adalah Citato yang limited edition dan hanya tersedia di waktu tertentu saja saat ultah Jakarta. Citato rasa kerak telur kerap hadir saat PRJ dibuka, produknya langka dan sewaktu-waktu bisa muncul lagi. Citato.